Kembali lagi di episode Bahas Eji Di episode kali ini gue mau bahas 5 kaos dari brand lokal tentunya Yang menurut gue oke dengan harga yang pas, affordable Tapi kualitasnya juga bagus Kalau kalian belum pernah nonton video sebelumnya Yaitu gue juga udah pernah bahas 5 kaos di video yang kapan ya Kalau nggak salah bulan Oktober atau bulan November tahun 2021 Nah, kalian bisa klik linknya ada di sini Ini salah satu kaos yang udah pernah gue review di video itu Dan gue pake ya ini baju dari Insurgen Nah, sekarang gue mau bahas dari brand-brand yang lain tentunya Bosen dong kalau brandnya itu-itu aja Tapi masih tetep brand lokal Yaudah daripada videonya kepanjangan Sekarang kita mulai aja dari kaos yang pertama Yang pertama di sini gue ada kaos dari brand Milo LTD Nah, ini nih Kalian juga mungkin udah pernah lihat ya di video yang kapan ya Pokoknya video-video minggu-minggu lalu atau bulan lalu Gue pernah nge-review sesuatu pake kaos ini Nah, itu tuh gue beli di langsung ke tokonya Kalau kalian mau lihat tokonya Kalian bisa lihat di video yang ini nih Video yang pas gue nge-vlog ke Hallway Space Bandung Di situ gue beli kaosnya Kenapa gue beli? Karena saat itu memang lagi diskonnya lebih murah dari di Shopee Waktu itu kalau nggak salah gue beli tuh harganya Rp79.000 Beli di tokonya Dan ini size XL Dan ya, ternyata meskipun size chart-nya panjangnya Rp77.000 Dan lebar Rp61.000 Surprisingly ini muat banget dan enak Kalau kita lihat speknya Ini di Shopee-nya juga mereka menuliskan bahan detailnya Yaitu mereka menggunakan bahan Cotton Combat 24S Ya, 24S di harga di bawah Rp100.000 Atau di bawah Rp80.000 Waktu gue beli ini Ini bener-bener worth it Jadi, gue nggak akan expect banyak Dimana harganya cuma Rp79.000 Waktu gue beli Tapi kalau kalian lihat sekarang di Shopee ini harganya Rp88.000 Ya, tetap worth it lah Jadi, ini kaos yang pertama Milo Desainnya, ya sebenarnya gue suka desainnya sih Ada sepatu gitu ya Sepatu, terus ada gini Ada brandingnya Brandingnya yang bikin gue suka Karena desainnya Arc logo gitu Ini juga kalian bisa lihat ya Mereka nggak pakai hang tag Nggak pakai woven tag Atau apapun Mereka cuma sablon aja Bener-bener simple Sablon sizingnya sama brandingnya Milo Terus, kalau kalian lihat juga Ini kerahnya Nggak tebel-tebel banget Tapi nggak tipis-tipis banget Dan setelah dipakai 3 atau 4 kali Masih oke Tidak mengkerut Terus, ternyata kalau kalian lihat Di bawah juga nih Di bawah kiri Biasa Ada wash tag-nya Nah, ini wash tag-nya udah agak memudar Karena udah sering dicuci Cuman, agak parah juga ya mudarnya Nih, mereka tulis 100% katun Dan mereka juga tulis nih Penyusutannya 2-3 cm Sekarang langsung aja kita ukur ulang Sizingnya si kaos yang ini Mereka kan udah nulis size chart-nya di Shopee Tapi biar lebih afdol Kita ukur ulang aja Apakah menciut atau nggak Karena ini kebeneran udah dipakai berkali-kali ya Langsung aja Sekarang kita lihat dulu Panjangnya mereka menuliskan Panjangnya di 77 cm Lebarnya di 61 cm Apakah benar? Sekarang kita cek Dari sini Set Iya Oke Bener mas Eh mas Emang panjangnya ternyata memang 77 cm Kok mas ya? Mas siapa? Ini Sekarang kita lihat lebarnya Dari ujung sini Lebarnya Set Oke Di 60,5 cm Jadi nggak masalah ya Ya jadi emang ternyata Masih sesuai sama size chart-nya Jadi nggak heran Pas gue pake enak dan nyaman Gue udah takut akal kekecilan Tapi ternyata nggak Karena ternyata lebarnya cuma miss 0,5 cm Panjangnya 77 cm udah aman Jadi sekarang nanti kita lihat ke bagian fittingnya Nah guys Jadi setelah diukur Ternyata memang panjangnya sesuai sama size chart-nya Panjangnya itu 77 cm Lebarnya Mereka kan size chart-nya 61 cm Ternyata ini cuma miss 0,5 cm Ya nggak masalah Terus mereka juga udah nulisin kan Di bagian wash Apa? Wash tank-nya yang di bawah Penyusutan 2-3 cm Ya ternyata ini aman-aman aja Malah nggak nyusut sama sekali Ini udah 3 kali Atau 4 kali pake Nyusutnya cuma 0,5 Itu juga nggak tau nyusut Nggak tau nggak ya Pokoknya ini aman lah Dan worth it banget gitu Dan kalian juga udah liat fittingnya Fittingnya Mereka memang menuliskannya oversize Cuman di badan gue nggak oversize banget Cuman nggak masalah lah Masih tetap longgar Jadi ini worth it banget Dan personal rating untuk baju ini Dengan harga segitu Kualitas segitu udah jelas lah 8,5 dari 10 Gue nggak mikir lagi Kenapa 8,5 0,5-nya bonus Untuk desainnya yang kece Gitu guys Sekarang kita ke kaos yang nomor 2 Yaitu ada dari brand LifeVol Ini kebeneran Baru dateng kemarin-kemarin Gue ini beli Nggak kaos doang Tapi gue beli sama hoodie-nya Cuman untuk yang sekarang Kita bahas kaosnya dulu ya Jadi hoodie-nya Gue bakal bikin penjelasan terpisah Di video yang lainnya Cuman sekarang kita buka aja dulu lah Gue juga udah gatel Pengen buka Nah ini Ini quick look-nya Untuk packaging-nya Cukup Cukup niat ya Tuh ada Ada desainnya Sebenernya cuman sayang Ketutup Stiker pengiriman Nggak masalah lah Kita buka dulu Nah ini hoodie-nya nih Nanti aja ya hoodie-nya Sekarang kita bahas kaosnya dulu aja Nah ini kaosnya Wah Nggak dapet stiker ya Nggak dapet kayaknya guys Oke nggak dapet Yaudah ini sekarang kita bahas kaosnya Kaos nomor 2 Dari brand LifeVol Ini mereka cukup niat banget ya Apa Ada ininya Di plastiknya Ada brandingnya tuh Delivered Worldwide Paradise Club Oke Life LifeVol LTD Banyak banget ya Brand Bandung Pake LTD-LTD Ini kaosnya Wih Cakep nih Ini baru pertama kali Gue buka ya Jadi Maze juga Ternyata memang sesuai Sama di gambarnya Si kerahnya nih Kerahnya tebel tuh Gue suka sama yang kayak gini Tadi Milo nggak tebel Dan ini Gue juga kaget harganya Harganya di Rp89.400 Dia pakai 24S Ini 24Snya juga Menurut gue bagus Nggak tipis-tipis amat Ya mirip sama Milo tadilah Terus mereka juga menuliskan Keterangannya agak lucu ya Lembut dan halus Tidak menerawang Tidak panas Ya gue setuju sih Ini tidak menerawang Biasanya ada yang tipis banget Jadi kayak 24S toh Tapi rasanya kayak 30S Jadi bingung Kalau ini beneran 24S Dan Mereka juga nulis Sizingnya Menggunakan size luar International size Sizingnya dimana XL-nya itu Gede loh Lumayan XXL-nya Eh sorry Bukan XL XXL-nya 80 Lebarnya 60 Wah Oke lah Nih Ya cukup Sesuai lah ya Kalau udah Kasarnya kayak gini Lihat kasarnya gini Udah Oke gitu Gede banget XXL-nya Ini belakangnya kosong Desain-desain kayak gini Itu mengingatkan gue Sama brand dari luar juga Ada Brandnya kayak gini Namanya online keramics Kalian bisa lihat aja Desainnya Keren-keren juga Sekarang kita lihat Detailnya sedikit aja ya Ini untuk Detailnya cukup Niat Woven tag-nya Meskipun gini aja Ada livewalk Sama XXL-nya Terus Si Hang tag-nya Cakep ya Niat juga loh Pakai karton yang bagus Terus ada Woven tag lagi Kecil di pinggir Livewalk-nya Kalau dibawa di dalam Kita lihat Nggak ada Wash tag Nggak ada Ya Cukup lah Jaitan juga Jaitan Memang nggak spesial sih Biasa aja Semua itu cukup worth it lah Di harga Rp89.000 Kalian dapetin Kaos yang keren Sekarang kita coba Cek sizing-nya Apakah benar Sesuai sama yang ditulis XXL-nya Atau nggak Yuk langsung Oke guys Sekarang kita ukur ulang Untuk baju livewalk yang ini Mereka menuliskan Panjangnya itu 80 cm Dan lebarnya Di 60 cm Jadi Kita ukur aja lah ya Untuk panjangnya dulu Dari ininya Set Nah ternyata panjangnya Hanya di 79 cm Nggak masalah Untuk lebarnya Jadi panjangnya Udah miss 1 cm Aduh Kok ini gini Ntar Lebarnya Apakah 60 cm Nah Lebarnya kok agak unik ya Tadi 62 cm Ya nggak masalah sih Harusnya 60 cm Lebarnya 62 cm Oke Berarti ini Agak unik Yaitu panjangnya Harusnya 80 cm Tapi 79 cm Jadi miss 1 cm Nggak masalah Cuma untuk lebarnya Harusnya 60 cm Mereka kelebihan Jadi 62 cm Ya nggak masalah Yang penting Fittingnya masih tetap enak Yaudah Langsung aja Kita cek ke bagian fittingnya Nah jadi Jadi setelah diukur Memang ternyata ini Agak unik ya Panjangnya Mereka tulisnya 80 cm Tapi ternyata pas diukur Ada di 79 cm Terus Di lebarnya Nah lebarnya ini Gue agak nggak ngerti Biasanya kan kekurangan Ini malah kelebihan Lebarnya itu mereka tulisnya 60 cm XXL nya Bener kan XXL nya 60 cm Coba ya Tuh ya XXL nya 60 cm Lebarnya Tapi pas diukur Loh Kok 62 cm Ya nggak masalah Buat gue sih menguntungkan Jadi lebih aman gitu Pas fittingnya Dan kalian juga udah lihat Pas fittingnya Ini kaosnya cukup enak Nggak apa Nggak body fit Nggak oversize banget Cuman enak lah Longgar normal aja gitu Jadi Si bagian dadanya Nggak terlalu ngepas Bagian tangannya juga Malah lebih jatuh dari ini ya Malah Lebih ke bawah gitu Jadi Ini it's okay lah Ini cukup banget Untuk harga segitu 89 ribu Kalian dapetin kualitas Yang cukup oke Dan untuk bagian kerah Di lehernya Gue juga cukup suka ya Ini Cukup tebel Dan Cukup stay disini Jadi nggak Ke bawah-bawah Jadi bagus Cuman kekurangannya Mungkin kayaknya ini Sablonannya agak terlalu bawah ya Posisinya Cuman memang mungkin Desainnya seperti itu Cuman Gue baru nge Pas gue pake Loh kok kayak gimana Ternyata memang Sablonannya Posisinya di bawah Ya nggak masalah Dan untuk personal ratingnya Untuk si kaos live folk Dengan Desain ini nih The Nature Club Gue bisa kasih 8 dari 10 Ya Cukup bagus Kenapa ya Karena selain harganya murah Kualitasnya juga oke 24S nya beneran 24S Teksturnya bagus Lembut Tipis Adem Tetap stay Bajunya nggak kayak Lepek banget Jadi Oke lah Dan Apa ya Harganya Di bawah 100 ribu Itu yang penting Jadi ini cukup Worth it banget Sekarang kita beranjak Ke kaos yang nomor 3 Kita main polosan dulu Dari Human Greatness Nah ini gue Demen banget Dari Human Greatness ini Kenapa? Karena ini gue ngambil yang Dari kategori Heavy Cotton Kalau Heavy Cotton Mereka menuliskan Bahannya Pakai 100% Cotton Japan Wah jadi memang Si teksturnya beda ya Dan tebel banget loh Ini tebel banget Dan Kalau kalian yang gak suka Tekstur kasar Kayaknya Kurang cocok buat kalian Tapi karena gue seneng Sama tekstur kayak gini Jadi gue Ambil yang ini Ini harganya Di 119 ribu Gue ini beli juga Waktu Udah lama sih Gue beli langsung ke tokonya Dan langsung sebenernya Udah gue pake juga Tiga kali Yang mirip-mirip Beli sama Milo lah Gue udah pake duluan Karena gue sambil nunggu Kaos-kaos yang lain dateng Jadi Ini udah gue pake Nyaman Terus Satu lagi nih Ketebalannya Kalau ada yang nanya Ini ketebalannya Kalau heavy cotton tuh Segimana sih 16S 16S itu Kalau digramasikan Itu adalah 230 GSM Jadi kalau kalian liat Kaos-kaos Brand lokal Yang nulisin yang 230 GSM Itu artinya pake Yang ketebalan 16S Untuk di kaos ya Kayak gini Teksturnya memang Agak kasar Dan Tapi gue seneng sih Sama tekstur kayak gini Dan bagusnya Ini juga Kalau diliat-liat ya Cuttingnya tuh Ternyata gue liat Mirip Uniqlo yang oversize Tuh Jadi bagian belakangnya tuh Agak lebih panjang Agak lebih panjang sedikit Aduh Ya pokoknya agak sedikit Lebih panjang Dan Di sampingnya ada jahitan Kebuka kayak gini Terus Ada Pocketnya juga Pocketnya cukup besar ya Disini Di dada kiri Ada pocketnya Dan gue ngambil yang warna olive Biar gak bosen Warna hitam dulu Cuman sayang sih Kalau untuk Ini ya Si Human Greatness Kaosnya Si kerahnya menurut gue Agak kurang Jadi gak Setebel yang lain Bukan gak seetebel Gak sebesar gitu Ukurannya gak besar Jadi ukurannya kecil Cuma segini Cuman Gak perlu khawatir Si kerahnya bakal longgar Atau gimana Karena ini Kolarnya mereka bahannya Kayaknya lebih tebel ya Jadi kayak bahannya Di dobelin Dan jahitannya juga Lebih bagus tuh Lebih rapih Ada jahitan rantainya malah Di bagian kerahnya Bagus lah Terus kalau untuk labelnya Biasa aja Woven tag Ini ada branding Human Greatness Sama Ada tear away label Jadi ini bisa di Sobekin Kalau Washtagnya Washtag gak ada Tidak ada tuh Jadi washtagnya Udah di atas langsung Bisa dicopot guys Kayak gitu Jadi ini Cukup oke lah Mereka menuliskan XXL nya Size nya di 77 Ya mirip Sama yang Milo ya Panjangnya di 77 Lebarnya di 65 Nah sekarang kita ukur lah Ini kan udah gue pake Berapa kali ya Udah pake 3 kali Apakah menyusut Panjang lebarnya Sekarang kita langsung aja ukur lah Kita lihat dulu Panjangnya mereka menuliskan 77 cm Lebar dadanya Yaitu di 65 cm Wah cukup besar ya Sekarang kita cek dulu aja Dari panjang Ini dari 1 ke Oke Panjangnya bener di 77 ya Soalnya ini karena bajunya Memang bagian depannya Lebih pendek Tapi bagian belakangnya Lebih panjang Jadi gue ngukur Dari yang itu Sampai ke belakang Itu 77 bener Kalau lebarnya Kayaknya bener sih 65 soalnya pas gue pake Juga memang Bener bener logar Oh enggak Guys maaf Enggak guys Ternyata untuk Lebarnya tidak di 65 Tapi di 63 Jadi ada Miss 2 cm Gak masalah Masih tetep enak Sekarang kita lihat Fitting nya Nah guys Sekarang kita ke kaos yang nomor 4 Yaitu ada dari Brand Familias Nah ini brand nya Udah gue bahas juga Untuk hoodie nya Di video yang minggu lalu Kalau kalian belum nonton Langsung klik link yang ada disini Tapi sekarang Kita bahas kaos nya ya Nih udah dateng juga Gue beli satu aja Sekarang kita buka aja langsung ya Apakah kalau beli kaos doang Dapet sticker Kalau hoodie kan dapet Sekarang kita buka dulu Oh sama ya Jadi tetep dibungkus Plastik putih Wih Tetep greeting cards Tetep ada Oke aman Dan dikasih sticker Oke Dikasih 2 lagi Stickernya Sama persis Sama yang minggu lalu Jadi gak apa-apa Nih Cuman dikasihnya 2 Kalau minggu lalu dikasihnya 3 Gak apa-apa Ini kaos nya Warna biru Kita buka Sengaja lah Gue beli kaos warna biru Biar gak bosen Hitem dulu Hitem dulu Ini juga lumayan Plastiknya ada brandingnya Familias Tuh Ini ada size Dari MLXL XXL Gue ngambil yang XXL XXL itu panjangnya ada di 78 Dan Lebarnya di 63 Nah ini keliatan kan Udah kayak gede banget gitu Dan ini juga detailnya cukup menarik ya Kalau gue liat dari gambarnya Gambar di katalognya Jadi itu kerahnya Ukuran kerahnya Kolarnya cukup tebal Bukan tebal ya Gede gitu Tebal sih gak Eh tebal tebal Ini bahannya tebal Kayak ada campuran likeranya Jadi lebih tebal Ini gue seneng sama kerah-kerah kayak gini Terus detail lainnya sama ya Ada Woven tag Familias Ada size nya XXL Hang tag nya mirip kayak minggu lalu Ada penitinya Dengan di harga Rp170.000 Cuman kalau kalian beli di Shopee Itu harganya di Rp115.000 Bebas Mau beli di Shopee Mau di Tokped Kalian sama aja Link nya ada di Deskripsi ya Kalau mau beli Oh ini Sablonannya juga Pake apa ya Kalau di fill Plastisol Cuman kita cross check Apakah benar Pake plastisol Hmm Mana Gak ada Gak ditulis Ya pokoknya Filling nya sih kayak plastisol ya Bukan rubber juga sih Ya pokoknya Warnanya bagus Keluar Cuman kita lihat aja nanti Apakah setelah dicuci Empah rontok atau tidak Kita lihat aja nanti Terus seperti lagi nih Detailnya Jahitannya juga Nah jahitannya ini biasa aja Gak kayak tadi yang Human Greatness Ada jahitan rantai Ini gak Single stage semua Gak masalah Untuk kaos sih masih gak masalah Oh iya ini Wash tag nya Mereka juga tetep ada Tuh ada wash tag nya Persis kayak yang hoodie ya Jadi mereka pasangnya sama deh Untuk hoodie atau Apa kaos Sama aja Tuh bagus Tetep bagus Oh tapi sorry Ternyata di dalam ya guys Ya familias tuh Loki-loki aja ya Jadi mereka pasang jahitan rantai nya Di balik gitu Di bagian bawah tuh Bagian bawah rantai Bagian dalam juga rantai Ya Oke lah Cukup mantap Sekarang kita ukur aja Sizingnya apakah benar Sesuai size chart nya Yaitu panjangnya 78 Dan lebarnya 63 Kita cek aja Oke guys Sekarang kita ukur lagi Untuk kaos familias Yang warna biru ini Mereka akan menuliskan Panjangnya 78 Lebarnya 63 Apakah udah sesuai Sekarang kita ukur dulu ya Dari panjangnya dulu Oke Ini 78 Sama ya 78 Untuk lebarnya Lebarnya 63 kan Coba kita cek Apakah 63 atau enggak Set Oke Di 62,5 Jadi gak masalah Ternyata malah Kurang 0,5 cm Untuk di bagian lebarnya Cuman gak masalah lah ya Jadi sebenarnya ini Size chart nya udah cukup Oke Sekarang kita lihat Ke bagian fitting nya Nah guys Jadi setelah di ukur Jadi setelah di ukur ini panjangnya sesuai Yaitu 78 cm Cuman untuk lebarnya Miss 0,5 cm Jadi tadi pas di ukur tuh Ternyata di 62,5 cm Ya aman lah Aman banget Untuk size nya Terus untuk fitting nya Kalian juga udah lihat ya Pas dipakai ini memang Agak oversize Tapi gak oversize banget Oversize Cuman masih enak dilihat Gak kayak duster Cuman gue seneng lah Sama baju yang kayak gitu Lebih longgar Dan kerahnya yang terpenting Yaitu kerah terpentingnya adalah Nyeke Ini Kalian juga udah bisa lihat Tadi di video fitting nya Kerahnya stay Diam disini Dengan ya Kalau udah Ini lah Udah pasti lah ya Soalnya Ininya tebel Jadi Worth it banget lah Di harga 120 ribuan Pokoknya harganya Di bawah 150 ribu Kalian dapet Kualitas 20S Cuman Ini gue agak bingung juga 20S nya memang Tidak sekasar 20S yang mana ya Gue tuh pernah pegang 20S nya kasar Ya mungkin beda bahan ya Soalnya si Human Greatness aja Tadi kan mereka tulisnya Cotton Japan Jadi beda lah Kalau ini si Familias Pake cotton apa ya Gak nulis ya Cuman nulisnya Cotton Combat 20S Ya mungkin normal kali 20S yang Bereda di pasaran Cuman gak masalah Masih bentuk kaosnya Gak lepek Masih stay Kalau dibandingin Sama yang 24S Ya memang Yang 24S tadi Si Milo Atau Lifehawk itu Lebih tipis Lebih tipis Tapi mereka juga Masih tetep ngebentuk Cuman kalau ini Yang 20S ini Lebih ngebentuk lagi Dan menurut gue Ini gak panas sih Kalau mau dipake di Jakarta Atau di Kota-kota panas ke lainnya Kayak Semarang Jogja Menurut gue gak panas ya Orang familia sendiri Ini brand dari Jogja kok Jadi ya Mereka juga pasti 20S nya mungkin Menyesuaikan ya Sama iklim disana Cuman overall Ini bagus banget Nilai yang bisa gue kasih Yaitu Atau personal rating Dari gue Ini udah langsung lah Gampang Straight 8,5 dari 10 Kenapa ya Karena Simple Desainnya simple Belakanya gak ada sih Simple Warnanya bagus Cuttingnya bagus Jahitannya bagus Jahitannya bagus Karena jahitannya bagus Gue kasih lagi lah Udah jahitannya bagus Keren Murah Gue kasih lagi 9 dari 10 Ini paling worth it sih 20S Harganya di bawah 150 ribu Terus Ya Kayak gini Fittingnya keren Kayak baju-baju brand luar 20S Di harga 115 Kapan lagi guys Ada printingnya lagi Tuh Bukan polos Jadi Langsung aja Kop Gue udah tulis Linknya di deskripsi Sekarang kita lanjut Ke baju yang terakhir Sekarang kita udah Di baju yang terakhir Atau baju yang kelima Ini ada Dari brand Miracle Mates Wah Plastiknya gini aja ya Gak ada brandingnya Gak masalah lah Langsung aja Kita buka Anyway Ini plastiknya tipis banget Oh Ini bajunya Gak ada Tadi gue liat sticker deh Oh iya Ada sticker nih Lumayan Miracle Oke lah Desainnya agak-agak metal Cuman gak masalah Kita buang dulu Ini plastiknya plastik biasa Bener-bener biasa Plastiknya gak ada branding-branding Kayak yang tadi Kayak LiveVolk Palingnya tuh LiveVolk sih LiveVolk terus Familias Familias kasih greeting card Kalau Milo Karena gue beli ke toko Jadi gue gak tau Common Greatness Lumayan tuh Plastiknya bagus Nah sekarang kita buka dulu Gue penasaran sama yang Chaos Miracle Match ini Yang oversize ini Kenapa? Karena mereka menuliskan Pake powerprint Powerprint itu Sablonannya timbul guys Jadi kalo kalian liat Baju-baju yang Merchandise Travis Scott Nah itu pake powerprint Pake powerprint lagi musim ya Dan ini mereka ngikutin tuh Jadi si printingnya timbul Cukup keren Cukup keren nih Kita buka dulu deh Nih Nih guys Tuh ada Miracle All The Time Depannya kayak gini Dan belakangnya juga ada Logo hatinya besar Tuh Miracle All The Time Ini semuanya Si tulisannya pake powerprint Keren Keren ya Kalo untuk bahannya Sendiri Coba ya kita liat dulu Kita intip Bahannya Mereka cuma tulisnya Heavyweight cotton Nah ini gak tau nih Entah 12 Eh Entah 16S Atau entah 20S Ya Gue gak bisa nebak sih Ini Berat tuh Karena jadi Karena dari powerprint Bukan dari Ininya Ini gue gak tau ya Berapa S nya Gramasinya gak tau berapa Cuman Mereka pokoknya nulisnya Heavyweight cotton aja Kalo heavyweight cotton Harusnya Si 16S Kayak yang tadi Si siapa Human Greatness Cuman Human Greatness Cottonnya pake cotton Jepang Kalo ini Kayaknya pake cotton lokal deh Cuman gak masalah lah Gue liat Sininya Sizingnya oversize Dimana panjangnya tuh sama nih Ini panjangnya mereka ya Nulisnya Gue juga bingung Ini yang Yang bener Yang gambar Atau yang Di deskripsi Udah lah Gue bacain yang di deskripsi aja Panjangnya 79 Lebarnya 66 Hmm Nanti Nanti diukur lah Cuman sebelum diukur Ini gue mau ngasih liat Detailnya dulu Yaitu Ini keren banget Si Bagian kerahnya Wah Bagian kerahnya kalo dibalik Juga ada jahitan rantai ya Oh detail Kerahnya tebal Bagus ada campuran Likra nya Jadi lebih Stay Lebih tebal ya Terus ada Hang tag nya Nah ini hang tag nya Biasa aja Tidak seniat yang Familias Tetap familias Lebih oke sih Menurut gue Woven tag nya Ya biasa Ada size nya XXL Terus Ya jahitan nya Ada rantai nya lah At least Bagus Kalo diliat lagi Nih Lebih Lebih deket Si sablonannya Memang Keren ya Power print nya Bagus Cukup bagus Ada power nya Warna putih Cukup bagus Untuk detail nya Kalo diliat Sekilas Ini kayaknya Bener Lebarnya 66 Cuman gak tau Gue gak bisa Ini Nanti abis ini Kita ukur lagi Terus kalo terakhir Di bagian bawah nya Nah ini Bagian bawah nya juga sama ya Mirip sama yang familias Pake jahitan rantai Gitu tuh Cakep Terakhir Untuk detail nya Mereka pake Woastec juga Di bawah Mereka cuman Woastec nya Ada apa nih Ada tulisan-tulisan ya Make world better Dan Diiringi dengan Berbagai macam Bahasa lainnya Kalian bisa liat ya Bahasa-bahasa lainnya tuh Kayak gitu aja Dan ada QR nya Kalo QR nya Di scan Langsung ke Web nya Atau ke tokoh nya Gitu guys Nah ini sebenernya Tokoh nya ada di Hallway Hallway space Cuman waktu itu Gue gak sempet Masuk Dan gue gak sempet rekam Cuman gue Sepet liat Kenapa ya Waktu itu gak rekam ya Oh abis kalo gak salah Baterai nya Jadi yaudah Gue penasaran Masuk Pengen liat Kaos nya keren Dan akhirnya gue beli Yang ini Ya Harusnya ini 16S ya Soalnya ini heavyweight Heavyweight cotton Yaudah Sekarang kita Ukur dulu Sizing nya Apakah benar Sesuai size chart nya Yaitu panjang 79 Atau 66 Lebar 66 Habis itu Langsung kita fitting Nah guys Sekarang kita ukur ulang Untuk baju yang Miracle Mates All the time ini Mereka akan menuliskan Panjangnya itu 79 Lebarnya Di 66 Apakah sama Sekarang kita Lihat lagi ya Panjangnya dulu Set Loh Kok beda Malah di 80 Sudahlah Gak apa-apa Ajib juga ya Panjangnya malah di 80 Gak apa-apa Kita Doakan Lebarnya Lebih lebar Atau sama Yang penting Jangan kekecilan Nah Lebarnya enggak Ternyata malah di 65 Oke Jadi Ternyata Miss nya itu Hanya di bagian lebar Bagian lebarnya 66 Tadi pas dicek Malah 65 Jadi gak masalah Cuman untuk panjangnya Agak ajaib ya Malah lebih 1 cm Jadi 80 cm Gak masalah Sekarang kita lihat Bagian fitting nya Sampai jumpa Nah Jadi setelah diukur Ternyata Gue juga menemukan Keanehan Yaitu Panjangnya kan Harusnya 79 Kok pas diukur Malah 80 Yaudahlah Gak masalah Lagi-lagi gak masalah Karena Jadi gue bisa lebih Enjoy pakainya Dan ternyata Untuk lebarnya Gak di 66 Banget Tapi di 65 Jadi Memberikan Fitting nya itu Oversize banget Oversize nya benar-benar Banget Lebih oversize Dari yang familias tadi Kalian juga bisa lihat Di bagian fitting nya tadi Jadi Kayak Gombor banget Cuman gak masalah Itu bagus Nilai plus lah Buat gue Cuman Kalau satu lagi Apa Kok kebanyakan cuman ya Ya memang gimana Soalnya ini Ini tuh harganya Emang agak jauh sih Dari yang familias Familias tadi 115 ya 100 nambah dikit lah Kalau ini harganya Di 199 Atau ya 200 ribu lah Cuman tetep masih worth it Heavyweight cotton Dengan power print Di harga 200 ribu Menurut gue Masih Worth it lah Soalnya Gue pernah lihat Di brand Indonesia juga Brand lokal juga Ada namanya Wooden Sun Mereka pakai 16S Atau 230 GSM Kaosnya Harganya di 350 ribu Nah itu Itu menurut gue Itu cukup mahal Cukup high end Harganya Kalau ini Di 200 ribu Ya masih oke lah Jadi Dengan sizing Terus keren Si Kok keren Dengan Kerahnya yang keren Maksud gue Jadi gue bisa kasih nilai ini Di 8 dari 10 Kenapa 8 Kenapa ya Ya soalnya desainnya Cuma 2 Cuma ini doang Terus kalau gue lihat Kawas yang lain Miracle Match lain Sizingnya gak ada yang kayak gini Jadi gue terpaksa Beli desain yang gue kurang suka Cuma gak masalah Ini bisa kepake banget Powernya keren Gue juga penasaran Sama power print Kayak gimana Ya ini cukup lah Untuk dinilai 8 Dan harganya Menurut gue Agak lumayan ya Soalnya gue udah kebiasa Sama harga-harga yang kayak tadi 115 Wah gila ya Kawas 20S Di 115 ribu Emang sih Familias kayaknya Emang terbaik ya Top dulu dong Kasih jempol Ini tetep oke Kalau kalian penasaran Sama brand-brand yang Kayak gini Miracle Match nih Ada di hallway space Kalian bisa langsung Datang ke tokonya Atau mau klik Shopee nya Gue udah tulis Link di deskripsi Ya jadi guys Dari kelima kaos Yang udah gue review tadi Memang banyak Perbedaannya ya Terutama dari range harga Dan bahan yang digunakan Cuman menurut gue Untuk bahan 24S Itu udah minimal banget Untuk brand-brand lokal sekarang Untuk bisa bersaing Dengan brand lainnya Kalau pake 30S Menurut gue Udah Kayaknya udah susah saing ya Soalnya bakal Ditinggalin Soalnya kenapa Orang-orang sekarang Udah nyarinya 24S 20S 16S Supaya apa Supaya kaosnya Lebih berbentuk Lebih stay Nggak lepek Terus kerahnya juga Udah pada nyari Udah pada aware Kerahnya yang diem Yang bener-bener bulet Ini udah terbukti lah Dari brand Familias Pake kerahnya kayak gini Brand Lifefold 24S aja Kerahnya udah kayak gini Meskipun Memang nggak setebel Yang 20S ya Karena mereka Pake campuran lagi Untuk bagian kerahnya Cuman nggak masalah Mereka ini jual Di harga Rp89.000 Di bawah Rp100.000 Cuman bentuk kerahnya Udah keren Gitu guys Ya kalau udah jelas ya Yang Miracle Mate Heavyweight Cotton Udah pasti Kerahnya kayak begitu semua Tuh Cuman ya ini Memang yang ini Ini agak beda sendiri Mungkin Ngambil cuttingnya Mirip kayak Uniclo Jadi kerahnya Nggak tebel Cuman Bukan nggak tebel Nggak lebar Cuman ini tebel loh Tuh Dengan ada detail Jahitan rantai Bahkan yang Milo pun Eh nggak nih Kalau Milo nggak Milo nggak tebel Si kerahnya Cuman dia Tetap stay Jadi sekarang Kayaknya brand-brand lokal Untuk urusan kaos Mereka udah sangat Perhatiin detailnya Dengan harga yang bersaing Familias aja Kualitas kayak gini Di harga Rp115 Gue udah nggak ngerti lagi Jadi ini bener-bener Breakthrough lah Buat kalian yang ingin Berpenampilan keren Nggak kalah Dengan baju-baju brand luar Ini menurut gue Baju brand lokal Zaman sekarang Udah bagus-bagus banget Udah worth it banget Dan ini harganya Gue paling mahal malah Cuma di Rp200.000 loh Nggak ada yang lebih dari Rp200.000 Baju Poison Baju kesukaan gue tuh Brand kesukaan gue Poison Itu harganya juga mahal Rp230.000 Memang Tapi dia pake Rp16.000 Sablonannya bagus Depan belakang Cuman ya Lihat familias kayak gini Setengahnya dari Poison Gila Ini game changer banget Jadi bener-bener Udah banyak brand yang bisa bersaing Cuman untuk di video ini Gue cuma bisa kasih 5 dulu Mungkin nanti Gue bakal bikin part 3-nya Nanti ada 5 brand lagi Yang bisa Gue share ke kalian Atau mungkin nanti gue Share 5 kaos Dari brand-brand Yang udah masuk Hypebeast Indonesia mungkin ya Karena disitu brandnya Memang aneh-aneh Dan jarang jual di Shopee Mereka Kalau brand-brand High-end kayak gitu Jualnya rata-rata di website mereka sendiri Contohnya Gue pernah lihat Di Hypebeast tuh Masuk Wooden Sun Ada Dominic Jakarta Terus Yang paling terakhir tuh ada Vicious Pain Nah itu Vicious Pain Sebenernya ada di Shopee-nya Gue mau beli itu Cuman Size-nya abis Jadi Ya mungkin lah Nanti di video selanjutnya ya Yaudah guys Jadi gitu aja untuk video kali ini Terima kasih udah nonton Sampai abis Sorry kalau videonya kepanjangan Yang penting Semua informasinya bisa tersampaikan Kepada kalian Tanpa ada yang terlewat Kalau kalian mau beli Gue udah siapin linknya Tadi dari 5 kaos tadi Di kolom deskripsi Kalian tinggal klik aja Mau di Shopee atau di Tokped Terserah kalian Oke guys Jadi jangan lupa untuk Subscribe Like Comment di tiap video gue Like kalian sangat berpengaruh Untuk algoritma video-video gue Agar bisa tersebar Lebih banyak lagi Oke cukup sekian Sampai ketemu di episode Bahas Eji yang selanjutnya Sub indo by broth3rmax